Dan memang sudah sewajarnya, partai politik merekam apa kehendak rakyat, bukan malah mengangkangi aspirasi rakyat dengan bertameng hak prerogatif ketua umum. Halo Sobat Mada Indonesia, berjumpa lagi dalam The Editor. Partai politik adalah pilar demokrasi, sudah semestinya nilai dinai demokrasi terpatri kuat. Bahkan parpol harus menjadi sumber demokrasi itu sendiri. Parpol sepatutnya mengedepankan suara rakyat, partai politik ibarat pengaras suara rakyat. Mestinya haram hukumnya mengebaikan kehendak rakyat. Namun, demokrasi tidak seagung kredo ketika dihadapkan pada realitas politik. Realitas politik didominasi oleh politik praktis yang hanya melulu soal perbutan kekuasaan. Ini yang memunculkan bias dan penyalahgunaan amanat dan suara rakyat. Jadi sangat wajar, bahkan sangat patut diapresiasi ketika partai politik menyerap aspirasi, kader, konstituen, dan pemilih di bawah untuk menentukan arah dan kebijakan partai politiknya. Saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Parpol bukanlah perusahaan pribadi atau perusahaan keluarga yang hanya menjadi alat untuk menegaskan dan memperjuangkan kepentingan elitnya saja. Urusan kepentingan parpol adalah urusan kepentingan bersama, kepentingan rakyat, termasuk dalam menentukan kandidat calon presiden ataupun calon wakil presiden. Ketika sebuah parpol menjaring nama dari bawah dalam menentukan kandidat capres yang akan diusung pada pemilihan umum 2024, hal itu menegaskan bahwa parpol tersebut telah mengejawantahkan roh-roh demokrasi. Partai politik bukan hanya sebagai alat untuk memenuhi kepentingan ketua umum semata atau keluarga, atau bahkan segelintir elit yang masuk kelompoknya saja. Apalagi ini untuk parpol yang didukung paling banyak oleh pemilih di Indonesia. Atau mungkin karena saat ini tengah berkuasa, mereka merasa elitnya bisa melakukan apa saja. Sudahlah, bukankah karena mendengar suara dari bawah partai politik menjadi berkuasa. Bagaimana caranya parpol mendengar suara dari bawah terkait dengan pencalonan presiden? Ya tentu dengan merekam elektabilitas sosok kandidat figur lewat survei. Survei memang tidak bisa menjadi modal untuk pencalonan presiden. Tetapi hasil survei menjadi modal bagi partai politik untuk melihat respon publik terhadap seorang figur calon presiden. Ya secara awam, itu potret yang bisa menjadi acuan parpol untuk menentukan kandidat yang didukung rakyat, didukung publik. Ketika punya kader yang elektabilitasnya moncar, harusnya ya dijadikan modal bagi partai politik untuk melihat kandidat capresi tersebut. Bukan sebaliknya, mendorong memaksakan figur yang elektabilitasnya rendah hanya karena dia kroni keluarga elit di partai politik. Jika itu yang terjadi, tentu akan muncul kesan bahwa suara rakyat dari bawah telah diabaikan oleh segelintir elit partai. Ketika ada partai lain yang memberi apresiasi dan atensi, figur yang elektabilitasnya moncar tersebut malah justru dihujat dan dianggap tidak setia terhadap partainya. Dianggap bermain dua kaki, dianggap tidak layak lagi berada di partainya. Padahal, justru partai lain yang melirik kandidat inilah yang dengan sadar menyerap suara dan aspirasi rakyat dari bawah. Dan memang sudah sewajarnya, partai politik merekam apa kehendak rakyat. Bukan malah mengangkangi aspirasi rakyat dengan bertameng hak prerogatif ketua umum. Tentu sangat patut diapresiasi ketika ketua umum partai Nasdem, Surya Paloh, menegaskan bahwa kesempatan untuk menjadi capres bukan hanya milik ketua umum. Elit politik, kepala daerah, atau menteri. Surya Paloh menjelaskan bahwa Nasdem akan memberikan kesempatan yang setara dan adil bagi semua. Kini wujud keputusan Nasdem yang menjaring tiga kandidat capres dan membangun poros dalam kontestasi demokrasi dua tahun lagi dimulai dengan menjajaki koalisi. Dengan adanya ambang batas pencalonan presiden, kerjasama politik tidak bisa dielakkan menuju Pilpres 2024. Hanya Partai Demokrasi Indonesia perjuangan yang bisa mengusung pasangan capres-cawapres sendiri. Partai politik dalam setiap kontestasi demokrasi untuk menentukan pemimpin termasuk capres-cawapres tergantung pada kerjasama politik. Jika tidak mau disebut, koalisi. Ketika ada kerjasama, tentu akan saling bertukar kepentingan. Namun yang harus diingat, semuanya demi rakyat. Lobby dan negosiasi tentu tak bisa dihindari dalam politik. Meski demikian, tarik ulur itu hendaknya didasari etika politik. Selain loyalitas terhadap janji politik dan kesetiaan pada konstituen, etika politik yang penting adalah pemahaman bahwa kepentingan publik harus diletakkan di atas aspirasi partisan partai-partai politik. Termasuk ketika seseorang sudah dipercaya rakyat menjadi presiden. Jangan lagi ada klaim-klaim bahwa dia itu kader partai saya, petugas partai saya. Yang benar, dia adalah presiden Indonesia. Oligarki di partai politik mestinya sudah tidak ada lagi di negeri ini. Sebagai pilar demokrasi, partai politik tentu diharapkan menjunjung tinggi demokrasi itu sendiri. Mandat rakyat dengan segala aspirasi dan kepentingannya itu harus menyatu dalam jiwa, pikiran, sikap, dan tindakan partai politik. Bila ingin membangun legasi politik pun harus demi rakyat. Bukan untuk kemegahan diri atau keluarganya dan kelompoknya saja. Terima kasih. Terima kasih.